Intro Halo semuanya kembali lagi dengan gue Jordi Dia channel The Legi Gadgets Dan seperti biasa kita akan ngebawain news untuk minggu ini Dan yes I'm back Untuk sehari doang sih Untuk syuting doang with my background Dengan tidak usah background hitam itu with my Spiderman jacket Dan kita hari ini akan ngebahas Cukup dikit Jadi cukup spesifik Yaitu pertama kita bahas sedikit Whatsapp Terus ada sedikit untuk Samsung Dan sisanya kita tentu aja bahas Apple iPhone 9, iPhone 12 Yang sudah semakin terlihat jelas gitu ya Dan seperti biasa kalau kalian mau news yang lebih cepat Silahkan follow The Legi Gadgets di Instagram Nanti kalian bisa dapet Setiap harinya gue akan update 3 Dan untuk yang protes kemarin Kalau iPhone-iPhone aja Android-Android aja gak bisa Karena kita ngomongin news Kita harus ngebawain semuanya Dan menurut gue mana yang paling menarik Karena ini bukan channel Apple Jadi yang pertama adalah dari Whatsapp sendiri Dari WA Beta Info sendiri Mendapatkan informasi bahwa ada satu fitur Kalau kemarin kita ngomongin fitur Kalau chat itu bisa meledak gitu ya Bisa expired Nah kalau fitur yang satu ini adalah Fitur yang mungkin ditunggu-tunggu oleh Admin Oshop Yang jual-jualan consignment Tukar view HP mungkin Atau mungkin paling simpelnya dari kalian yang perlu Dua device untuk satu Whatsapp Mungkin kalian mau di smartphone Kalau kalian mau lebih nyaman gitu Ke tablet gitu kan Ke iPad Pro kalian Dan itu kabar-kabarnya Ada satu fitur yang Kalian bisa mendaftarkan lebih dari satu device Mungkin dua untuk sekarang Untuk satu nomor Whatsapp Jadi kalian gak usah pindah-pindah lagi Dan itu aja untuk reviewer handphone Ini akan menjadi hal yang saya membahagiakan Karena kita gak usah Tau lah kalau kita reviewer harus pindah di driver Dan kerjaan harus pindah semua Dan it's a good thing menurut gue Dan karena ini masuk ke prioritas Mungkin kita akan mendapatkan Update regular setiap minggunya Setiap ada update pada Whatsapp versi beta Dan nanti akan dirilis di versi regular Yang kedua adalah kita ngomongin Samsung Ada Galaxy Note 20 Plus Yang baru aja dikonfirmasi Harusnya menggunakan Snapdragon 865 Karena dari Geekbench nya sendiri Itu terlihat ada sebuah kode yang namanya SMN986U Dimana kalau kita ngomongin Galaxy Note 10 Itu di SNN976U Ini gue takut salah ngomong Dan dia menggunakan Terlihat di sana ada terlihat motherboard Yang namanya Kona Dimana ini adalah internal kode name Untuk Snapdragon 865 Cuma yang bisa dikatakan Kenapa dia adalah 865 Plus Itu karena Dari Core speed nya Itu di 3,0,9 GHz Dimana 865 itu harusnya di 2,84 GHz Jadi ada sedikit meningkatan di sana Jadinya Secara gak langsung terkonfirmasi Itu adalah Snapdragon 865 Plus Dan kayaknya bukan sebuah rahasia umum sih Karena kita kalau ngomongin Galaxy Note 20 Plus Itu rilisnya mungkin agak akhir tahun Dan itu biasanya versi plus dari Snapdragon itu udah keluar Ya kalian bisa ngeliat skornya di sana Yang kedua Eh yang kedua ketiga Kita ngomongin Galaxy Buds Bin Jadi kita ngeliat TWS baru dari Samsung Yang bentuknya itu kayak kacang Dan bentuk kacang ini hadir dengan 3 warna Itu putih, hitam, dan biru Nah itu bener-bener ditaruh di dalam Gak ada ear tips nya sama sekali Kayak bener-bener di dalam telinga kalian Dengan 2 driver, 3 mikrofon Karena ini masih leak Ini datang dari WinFuture.de dan Roland Quad DT Itu gak ada spesifikasi Ataupun baterai, kapasitas, segala macam Tapi dari bentuknya sendiri cukup menarik Karena kalau kalian tahu di sini kan Kemungkinan besar mungkin kalian gak akan jatuh lagi Pertama dan kedua kalau tidur gak akan terganggu Tapi kalau dia punya ANC mungkin ya Itu akan sangat menarik Karena kalian bisa meng-cover seluruh telinga kalian Tapi kalian tetap bisa Mendengarkan suara dari luar Dan tentu aja dengan ambience mode nya dan segala macam ya Dan ini masih belum ada perilisannya kapan Karena masih leak Tapi mungkin ya Dirilis barengan sama Note 20 Plus mungkin Kita gak akan tahu Dan ada gambar ini sebagai kacang Dan Airpods sebagai togi gitu Dan keempat Exynos 990 Jadi Salah satu berita yang cukup menarik Di minggu ini menurut gue adalah Ketika Korea Selatan Memutuskan untuk Merilis Samsung Galaxy S20 Tapi versi Snapdragon Di Korea Selatan itu sendiri Dimana itu adalah tempat lahirnya Exynos 990 Yang itu kalau di berita itu kayak Yang bikin chip Exynos ini kayak merasa di backstep lah Kayak dipermalukan lah Humilated dan everything Dan Emang aneh sih Karena itu adalah tempat chip itu Harusnya dirilis pertama dong Karena itu tempat lahirnya Tapi Snapdragon yang masuk Jadi kalau kita ngomongin Snapdragon Dia 865 itu ada di US China dan Korea Selatan Sedangkan sisanya itu Exynos Dan Samsung mengeluarkan statement bahwa Snapdragon 865 dan Exynos 990 ini mempunyai Performa yang konsisten Performa yang on par Kalau untuk kegunaan sehari-hari Dan Kalian bisa lihat sendiri ya Perbandingannya kalian tinggal cari di Youtube Exynos 990 Versus Snapdragon 865 Kalian bisa terlihat sendiri Kalian bisa tarik kesimpulan sendiri Dan tentu aja ini Cukup Bikin beberapa orang tuh Ngerasa kesel juga Karena mereka harus ngebayar Lebih gitu Untuk performa yang Tidak setara Dengan Snapdragon 865 Itu akan gue sensor sedikit Daripada gue diserang Dan kita akan masuk ke iPhone Tapi kita mungkin bahas iOS 14 dulu Jadi salah satu fitur Yang kemarin gue bilang bocor Yaitu fitur wallpaper Custom wallpaper tuh Baru aja terlihat di Twitter Oleh Dungle Book Pro Atau Dungle Mac Pro Dungle Pro Itu sesuai yang dirumorkan Jadi ada 3 kategori disini Ada iOS 13 yang seperti yang belum hilang Terus ada Classic Strips Dan ada Itu kayak 1 dari 3 kategori yang bocor Classic Strips Earth and Moon Dan Flower Dan Classic Strips itu terlihat disana Dan yang menarik lagi adalah Ada yang namanya Homescreen Appearance Dimana homescreen Appearance ini Bisa dibilang kayak Nge-alter Apa ya? Nge-alter wallpaper kalian sedikit Untuk jadi lebih flat Lebih blur Dan lebih gelap Dan itu kayak gunanya adalah Biar kalian lebih bisa melihat icon kalian Kalau wallpaper kalian tuh Sangat-sangat berantakan Atau sangat-sangat rami gitu Dan dari 925 Max sendiri Dia merupakan 1 kode baru 1 fitur baru Yang disebut sebagai Avocado Dimana fitur ini Memisakan kita untuk menaruh widget Dimana aja Jadi Bener-bener kayak Android Dimana widget tuh kan dulu kan kita Kalau ngomong widget Cuman disini nih Di ujung sini Tapi ini bisa dimana aja Dan iconnya katanya Bisa Diatur sedemikian rupa Jadi bener-bener mirip Android banget Cuman Fitur yang satu ini Sepertinya masih di development Jadi ada kemungkinan Nggak akan rilis di iOS 14 Karena kita ngomong WWDC Juga udah dalam waktu dekat Nah Kalau kita ngomongin WWDC Harusnya kita ngomongin AirTex juga Jadi ada salah satu Barang Dari 3 barang Yang dikatakan Jom Procer Rilis adalah AirTex AirTex ini adalah sebuah alat Yang untuk semacam tracking lah Barang kecil yang kalian taruh dompet Taruh di tas Taruh di mungkin Kunci mobil kalian Itu mobilnya misalnya ada Apa sih Yang kayak buat neres TNK Itu buat ngecek nanti Kalau emang hilang Sekarang kalian bisa pakai aplikasi Find My nya Si iPhone Untuk ngecek kayak barang-barang dulu Kalau kita mau nyari iPhone hilang Pake Find My Phone and stuff Sekurang lebih kayak itu Dan ini baru aja Secara nggak langsung Dikonfirmasi oleh Apple Pada video terbarunya Yang berjudul tuh How to erase your iPhone Dan tentu aja udah di takedown Karena disitu ditemukan oleh Apple Osofi Itu pada menit 1.40 1.42 Kalian bisa ngeliat pada bagian Setting Find My Itu ada tulisan AirTex disana Jadi walaupun AirTex ini Masih bisa bilang rumor Dari tahun lalu Dan belum dirilis Dan memang Udah diprediksi akan rilis Seperti Ming Cekuo Dan segala macem ya Sepertinya Apple Secara nggak langsung Mengkonfirmasi hal itu Nah Kalau kita ngomongin Barang ini Harusnya rilis Juni 2020 Mendatang di WBDC 2020 Yang online itu Barengan sama Overear Headphones Dan juga Macbook Pro yang baru Dan Ya mungkin aja Apple Agak niat Dan mungkin dibikin Rilis sama iPhone 9 Kita nggak pernah tau Tapi kalau ngomong-ngomong iPhone 9 Ini satu minggu yang menarik banget Untuk iPhone 9 Karena kemarin Kalau kalian ngikutin Community Tab gue Kalian udah dapet gambaran Harusnya Karena ada perperangan Antara John Procer Dan 9 to 5 Mac Gimana 9 to 5 Mac tuh Kayak Menyatakan iPhone 9 tuh harusnya Rilis tanggal 3 kemarin Kalau kita ngomongin disini Mungkin sekitar tanggal 4 Dan Nothing happened Nggak ada Perilisan iPhone 9 Sama sekali Di tanggal itu Dan kalau ada pun Harusnya judul video ini adalah Wow 5 fitur yang harus kalian tau Tentang iPhone 9 Bukan fitur Bukan judul yang nanti Yang akan gue tulis gitu Dan yang menarik adalah Ada perperangan Tanggal rilis disini Kayak Kalau 9 to 5 Mac itu Pokoknya intinya adalah Sebelum tanggal 15 April 14 April Sedangkan John Procer Tetap kekeh di 15 April ya Dan John Procer udah masuk Ke ini udah ronde ketiga Jadi kemarin Tanggal 3 Terus Tanggal 6 barusan Dan hari ini Udah masuk ronde 3 Jadi kayak Apakah akan rilis Akan rilis Dan akan rilis Cukup menarik sih Untuk kali ini Dan Tentu aja gue tim John Procer Karena selama ini Leaks gue tuh Semua dateng dari dia Dan kalau kita ngomongin iPhone 9 Gue akan mulai dengan penamaan iPhone 9 Karena ini cukup banyak Kita mulai dari Website Apple sendiri Yang ngeluarin Apple Care Plus Untuk iPhone SE itu masih ada Yang kedua adalah Untuk Antigores Belkin Yang dimana iPhone SE Slash 7 Slash 8 Yang udah tentu aja Direvisi Dan iPhone SE sendiri ini Kemungkinan namanya Kalau disana mungkin iPhone SE 2020 Jadi gak ada 2 Gak ada 9 Dan segala macem Terus dari website ZD.com Ini ditemukan oleh My Smart Price Itu ada Mereka bikin Landing page khusus Untuk iPhone 9 Bisa beli Gak bisa beli sih Bisa shipping Itu tanggal 1 Mei Ampe 10 Mei Atau 5 Mei Dan itu masih Harga masih belum tau Setelah kasih belum tau Dan masih tutup Kayak kain mewah Itu Cina tuh emang suka bikin Begitu-begitu Kemarin Black Sack Juga dia bikin Tutup kain Dan segala macem Terus dari tempat lain juga Dari Verizon sendiri Itu udah ada iPhone 9 Di bagian trade-in Terus dari website lain Reno Shield Yang bikin casing Khususnya spesifiknya Yang website Jerman Mereka juga menuliskan Ada iPhone 9 Dan kurung SE Jadi Bisa bilang Gak cuman kita Gak cuman kalian penonton Itu yang bikin case Itu media Itu yang jualan Itu semua juga gak tau Sebenarnya namanya itu apa Dan Kita bisa bilang namanya mungkin Paling mungkin itu iPhone SE 2020 Atau mungkin iPhone SE 2 Atau mungkin iPhone 9 Atau mungkin iPhone aja Jadi kita belum tau Namanya apa Tapi gue Kalo disuruh milih Mungkin gue akan lebih prefer iPhone SE 2020 Mungkin kalo gak iPhone only Gue suka dengan nama iPhone only Karena Menggambarkan Ini low cost Dan gak ada angka khususnya Jadi Kalo kita udah ngomong iPhone 9 Sebenernya ada sedikit juga iPhone 7 Plus Kemungkinan besar Menurut John Proctor Ini gak pasti Ini bukan 5 Toilet paper leaks Ya Kalo dari rating leaks dia iPhone 7 Plus Itu masih di development Dan sepertinya Gak sempat Buat dirilis barengan Nama iPhone 9 Jadi mungkin Akan di Juni nanti Atau mungkin Barengan sama iPhone 12 Jadi Kalo kalian mau Size besar Mungkin kalian masih Harus sabar menunggu Dan terakhir Kita akan menutup Dengan iPhone 12 Dimana iPhone 12 ini Prototapnya udah di finalize Dan ini persis Dengan apa yang disebut Oleh Ming Cekuo Tahun lalu Dan disana Kalian melihat Ada 4 varian iPhone iPhone 12 Dengan 2 kamera Itu size 5,4 inci iPhone 12 Dengan 2 kamera Size 6,1 inci Atau bisa bilang Ya masih iPhone 12 sih Mungkin bisa namanya iPhone 12 Plus We don't know iPhone 12 Pro Dengan 3 kamera Dan lidar sensor Kayak yang di iPad Pro Yaitu 6,1 inci Dan iPhone 12 Pro Max Di 6,7 inci Dan kurang lebih sama Sama iPhone 12 Pro Untuk kameranya Dan kabar-kabarnya Ini gak bakal ada Bukan gak ada Notch Tapi notchnya itu Bakal diperkecil Jadi rumor dari awal Dimana iPhone 12 Gak ada Notch Sepertinya akan ditepis Untuk finalize prototype ini Dan untuk bahannya sendiri Untuk iPhone 12 biasa Dia bakal pake aluminium Dan iPhone 12 Pro itu Bakal pake stainless steel Dan M4-4 nya Itu bakal pake A14 Dan tentu aja udah 5G Jadi ini akan menjadi Smartphone 5G pertama Dan kalian bisa ngeliat Konsep-konsepnya dari Everything Apple Pro Konsep iPhone Eh konsep Apple Konsep iPhone Konsep Phone Dan 9 to 5 Tech Jadi bener-bener mereka Udah mulai ngasih gambaran Karena dari iOS 14 sendiri Juga terlihat bocoran Kalau bentuk kamera itu Bakal petak 4 Dengan slider sensor Di bawah sana Dan Yaudah nanti Kalian juga terbiasa Orang juga awal-awal Gak terbiasa sama boba Lama-lama juga terbiasa Jadi ya Welcome to Square Family Gitu ya Mungkin itu aja sebenarnya Jadi udah belum mendatang Mungkin kita udah bisa Ngeliat leaks nya Dari EV leaks Atau mungkin dari Liker-liker lain Untuk CAD Design atau 3D design nya Jadi mungkin itu aja Sebenarnya untuk minggu ini Jadi cukup menarik Karena Samsung menarik iPhone menarik Whatsapp jauh lebih menarik Karena Whatsapp itu Kan jauh membantu kita Jadi mungkin aja Jawabkan like, komen, share Pernyataan kami kita Di Adeliz Gadgets Gue di JoryLeonardo Dan jangan lupa subscribe Thank you so much guys For watching And I'll see you next time Bye-bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax